Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Baik mari kita membaca salawat nariyah Dengan niat agar Allah SWT memudahkan segala urusan Dan memudahkan kita dalam ta'labul ilmi Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton Alhamdulillahirrahmanirrahim Baik untuk memulai pembelajaran kali ini Mari kita simak video berikut Halo Mr. Budi Halo Mr. Nando This is our new office What do you think? Hmm 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 I don't know Nah jadi isi dari video percakapan tersebut adalah tentang menanyakan pendapat Nah namun Mr. Budi masih bingung nih tadi mau jawab apa-apa Nah jadi kalian simak baik-baik ya biar kalian paham dengan materi berikut Jadi materi kali ini adalah asking and giving opinion Apa sih asking and giving opinion? Yaitu meminta dan memberikan pendapat It's a conversation activity to ask an opinion, thought, or feeling that aims to get an answer to the questions Jadi merupakan kegiatan percakapan untuk menanyakan sebuah pendapat, pemikiran, atau perasaan yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut Nah baik apakah kalian sudah paham? Oke saya kasih contoh kalimatnya nih Baik mari kita lihat contoh kalimat dalam asking opinion atau meminta pendapat Yang pertama adalah what do you think of bla 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 Untuk titik-titiknya diisi sesuai dengan konteks yang ingin kalian tanyakan ya Jadi apakah yang kamu pikirkan what do you think of my new shoes? Contoh Apakah yang kamu pikirkan tentang sepatu baruku? Bagaimana pendapatmu? Dan what do you think about bla 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 Titik-titiknya diisi sesuai konteks yang ingin kalian tanyakan Mengenai mungkin jaket kalian, atau pendapat kalian tentang ide, dan lain-lain Kemudian do you have any idea? Nah jadi ini untuk menanyakan sebuah ide ya Mungkin kalian menemukan sebuah ide Nah bagaimana sih ide ini menurut teman kalian? Do you have any idea? Atau mungkin teman kalian mempunyai ide yang lain? Jadi kalian bisa menanyakannya Kemudian have you got any comments on? Apakah kamu memiliki komentar? What are you feeling about? Apa sih yang kamu rasakan tentang ini, ini, ini Tentang titik-titik sesuai konteks yang kalian bicarakan What are you feeling about? Apa yang kamu rasakan sih tentang baju baru ini? Tentang kondisi cuaca sekarang? Nah kalian bisa menanyakannya dengan asking an opinion Baik Sekarang kita lanjut ke response Nah jadi untuk respon atau giving opinion Memberikan pendapat Bila kalian ditanya Pasti kalian juga harus menjawabnya dong Supaya tidak seperti Mr. Budi tadi Agar kalian bisa menjawab Pertama adalah I think that Blah-blah-blah Titik-titik-titik Diisi sesuai konteks yang ingin kalian bicarakan Saya berpikir bahwa Saya berpikir bahwa Sepatu kalian bagus Saya berpikir bahwa Jaket kamu bagus Saya berpikir bahwa Sepertinya itu kurang cocok untuk kamu Kemudian I think it's good or nice or great Sama saja ya Ini juga bisa untuk berbentuk pujian In my opinion Blah-blah-blah Menurutku sih Seperti ini Menurutku sih Seperti itu In my mind Di pikiranku Titik-titik-titik Di pikiranku sih Sebaiknya seperti ini Nah bisa kalian isi ya Kemudian If you ask to me I feel Bila kamu tanya kepadaku Saya sih merasa Bagaimana ya Kalian bisa isi sesuai dengan Apa yang ingin kalian bicarakan Mari kita lihat nih Contoh percakapan Nah Andai mungkin saja Saya ada di sebuah mal Atau di toko batik Coba saya pindah dulu ya Oh maaf salah Oh kejauhan Nah ini benar Oke kita mulai Halo How are you Mr. Budi I'm fine Thank you And you? Pretty well Thanks I want to ask you What is your opinion About my Q-Batic shirt Hmm I think It's very good for you I appreciate that Thank you You're welcome Nah apakah kalian sudah paham Dengan video percakapan tadi Jadi Mr. Budi tadi menanyakan Kebenar Mr. Nando Bagaimana sih pendapat Mr. Nando Tentang Batik Kemeja batik baru Mr. Budi Nah kemudian Mr. Nando Merespon dengan It's very good for you Itu sangat bagus untukmu Nah oke Apakah kalian sudah paham Akan saya kasih lagi deh Satu contoh Percakapan dalam bentuk teks Itu ada dua orang Yaitu Honey dan Arioso Honey Do you think it will rain today? Apakah kamu berpikir bahwa hari ini akan hujan? I guess it is going to rain today Because the sky is cloudy Saya menebak sih akan hujan hari ini Karena langitnya sangat berawan I don't think so The sun still shines Saya tidak berpikir seperti itu Karena matahari masih bersinar terang Arioso I hope so Saya harap juga seperti itu Jadi disini Honey tidak sependapat dengan Arioso Dengan mengungkapkan sendiri pemikirannya Bahwa sepertinya tidak akan hujan Nah dan kemudian Arioso pun juga merespon dengan I hope so Semoga demikian Baik apakah kalian sudah paham Dengan materi pembelajaran tadi Bila ada yang diingin ditanyakan Kalian tanya saja Tidak usah sungkan-sungkan ya Baik sekian dari saya Untuk menutup pertemuan kali ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita telah menyelesaikan pembelajaran kali ini Bila ada yang ingin ditanyakan Silahkan bertanya Take care Tetap jaga kesehatan Tetap belajar Semoga kita semua Terdapat di lindungan Allah SWT Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!